Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun dimanapun Anda kembali menyaksikan tayangan ini Kembali lagi bersama saya Vandi Orami Kali ini saya berada di stasiun Palmerah Yang mana dalam keseharian saya disini menunggu orderan Dan juga stasiunnya lagi dalam tahap renovasi Ya, beginilah keseharian saya sambil menunggu orderan Yang mana menunggu antrian dari kereta Biasanya kereta-kereta dari stasiun Palmerah ini berasal dari stasiun Serpong Stasiun Maja, stasiun Parung Panjang dan juga Rangkas Bitung Disini saya tidak sendiri, ini juga ada beberapa teman-teman juga dari ojol lainnya seperti Gojek dan juga Grab Dan disini kita mengkaran penumpang dari KRL Komuter Line ya Yang mana untuk melanjutkan perjalanan menuju daerah tempat kerja ataupun tujuan masing-masing Dan inilah tangga dari stasiun Palmerah Dan disini terlihat para pekerja lagi merenovasi stasiun Palmerah ya Yang mana ini nantinya akan diperluas hingga kita akan merasa nyaman nantinya Baik untuk para penumpang ataupun yang menunggu orderan seperti kami-kami pada ojek online Ataupun mungkin dari sopir taksi dan juga dari busway Karena juga ada beberapa busway juga yang melakukan trayek dari stasiun ini Dan inilah ilustrasi gambar stasiun Palmerah nantinya jika sudah selesai Nah disini tertata rapi dan juga sangat luas ya untuk parkiran motornya Tidak seperti saat ini ya mungkin sembraut ya ataupun sembarangan ya ditata seperti ini dulu Ya disinilah para ojol-ojol dan juga para taksi menunggu bongkaran dari kereta yang datang Nah seperti ini nih kereta datang dari arah selatan ya Biasa dari Parung, dari Maja, dari Serpong dan juga dari Rangkas Bitung Ya sembanan ini saya masih kosong nih Ya sementara masih kosong alias belum ada sama sekali Tapi tetap semangat dan berpikir positif Semoga ada yang masuk Bismillah aja Oke Dan inilah penampakan dari stasiun Palmerah Stasiun Palmerah yang lagi dibongkar dan diperbarui, diperluas Hingga nantinya seperti gambar ilustrasi sebelumnya ya Yang menemakkan nyaman dan juga semakin luas tentunya Tidak lagi macet seperti saat-saat ini ya Mungkin setiap pagi bagi yang lewat stasiun Palmerah ya pintu timur Yang arah pintu DPR biasanya setiap pagi Ataupun yang di pintu seberang ya pasar juga sangat-sangat macet ya Tapi setelah selesainya pembangunan ini Kita doakan saja Semoga Itunya semakin luas Apa? Haltenya semakin luas dan kita akan nyaman di stasiun ini Oke Ya sementara kita parkirnya di pinggir-pinggir seperti ini Ya walaupun begitu kita juga tetap merapikan pinggirannya lah gitu Agar tidak terlalu macet Nah ya seperti ini lah Dan menunggu kereta datang dan juga ada kereta yang datang Akhirnya ya kalau rejeki masuk ke akun kita Alhamdulillah kita rancongcus Kalau tidak ya bersabar aja Menunggu kedatangan berikutnya Ataupun menunggu penumpang yang benar-benar mengordat dan masuk ke akun kita Tetap semangat Dan di belakang motor terdapat tenda Yaitu tenda busway ya Tempat orang naik busway Yang mana beroperasi setiap Senin sampai Jumat Jam 6 sampai jam 10 Dan jam 2 sampai jam 6 sore Terima kasih Setelah menonton tayangan ini Dan inilah hasil pendapatan saya hari ini Dari pagi hingga sore ya Alhamdulillah dapat lima tarikan 68.800 rupiah Sub indo by broth3rmax